Jemaah, oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitwinda Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islamitwinda Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua tanya dong Ustaz Nah ini kita masuk ke pertanyaannya Ini dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh Saat tahun baru berkumpul dengan keluarga Hanya sekedar untuk makan-makan Apakah itu sama dengan merayakan tahun baru Nah ini Buda Tuti nih Kembali saya ngelakuin bunda Karena anak saya kumpul semua Dari kampus libur Semuanya libur nih bagaimana bunda Baik ini kan pertanyaannya Boleh atau tidak berkumpul-kumpul Alakadar kumpul makan-makan Namanya kita berkumpul dengan keluarga Pastilah momen yang sangat kita nantikan Dimana kalau kita berkumpul dengan keluarga Itu sangat membahagiakan Bukankah ketika kita silaturahmi itu Akan mendatangkan rezeki bagi kita Kebaikan bagi kita Nah kalau dikaitkan dengan tahun baru Sebetulnya ada dua Bermacam-macam versi ya Jawabannya ada yang haram mutlak Ada juga yang mubah Kalau yang mubah itu Seperti kita umat islami Kan ada dua Apa namanya Perayaan ya Maksudnya kita kan Umat islam Tahun baru hijriyah Satu muharam Kalau misalkan yang masehi Satu Januari 31 Bagaimana kita sebagai umat islam Menyikapinya Ini kan tahun baru Seluruh dunia Merayakannya Kalau kita mengikuti Ada istiadat Ritual Seremonial Yang Itu tujuannya untuk Meninggalkan daripada Perintah Allah Atau sebagai Acara-acara yang Euphoria Yang sampai Mabuk-mabukan Itu haram mutlak ya Dan itu Kita harus tahu Umat islam itu Haram ya haram Tapi yang mubah Yang seperti apa Niatnya kita berkumpul Keluarga Cuman kebetulan Momennya Di awal tahun masehi Jadi kita kan Berkumpul dengan keluarga Kita bisa Ketemu Kemudian bisa kita Saling curhat Bisa saling makan Makan rame-rame Kan membahagiakan itu Iya Apalagi kan saling mendoakan Dan siap berdoa bersama Mudah-mudahan sukses ya Tahun depan Makin sukses Kadang-kadang nih Orang nih Ngambil ribet ya Ini bukan kita Masalah ini kan Kalau misalnya Semua orang lagi pada Cedur-cedur Tidur juga susah Banyak tasan Kita lanjut ke pertanyaan Yang berikutnya Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dosa gak sih Saat tahun baru Ikut melihat kembang api Nah ini lagi nih Pertanyaan unik nih Bim Luar biasa Pertanyaannya nih ya Hamba Allah yang bertanya Pertama begini Jadi mungkin Saya perlu membahas tentang Sebelum Kembang api Ini petasan Kalau petasan itu Berbahaya Jadi dia tabzir Pertama gitu kan Mubazir boros Yang kedua Dia berbahaya Karena bisa jadi kebakaran Yang ketiga Dia juga mengganggu Orang lain Nah jadi kalau petasan-petasan Jangan ditonton Jangan diramein Jangan dihadirin gitu ya Pemerintah juga sekarang Melarang Bahkan merazia Nah yang kedua Tentang kembang api Nah sebenarnya Saya ini Penganut tasawuf Jadi rada ikhtiat gitu ya Kehati-hatiannya tinggi Jadi sebaiknya sih Gak usah Ya kenapa Karena pertama Tabzirnya itu Ya apa nama Borosnya Yang kedua Kemudian juga Apa namanya Ya apa namanya Bisa membahayakan Terutama membahayakan kantong Sudutnya beli kembang api Mending sedekat Mending sedekat Nah kemudian Kalau nonton gimana Ya tadi sepanjang Itu tidak kemudian Kumpul Campur laki dengan Perempuan bukan mahrum Dan lain-lain Maka mudah-mudahan Labak sabihi Gak masalah Mudah-mudahan Iya Makanya ini kita Balik lagi Tadi Ya seperti Abib bilang di awal Niat dan cara Niatnya mau apa nih Ya kan Memerayakan agama orang Atau niatnya Emang mau kumpul Kebetulan pada libur Semua ya Mau apa Ukwa Islamia Segala macam Silahkan-silahkan aja Kali Bip ya gitu ya Betul Dan caranya Nah sekarang Waktunya kita mendengarkan Muhasabah nih ya Muhasabah Tahun baru Sekaligus doa Di bawah guru kita Ustaz Syab Ustaz Syab Bismillahirrahmanirrahim Jemaah Islam itu indah Yang dimulihakan Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Hassan al-Basri Pernah mengingatkan Kepada kita semua Barang siapa Yang senantiasa Mendahulukan dunia Dan dunia tersebut Membuatnya Lupa Kepada akhirat Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menimpakan Kepadanya Beberapa hukuman Di antara hukuman tersebut Ada hukuman di dunia Dan hukuman di akhirat Maka Subhanallah Tahun baru Masehi Bisa Menjadi momen Bagi kita Untuk bermuhasabah Apakah selama ini Kita masih Mendahulukan dunia Sehingga melupakan Akhirat Atau justru sebaliknya Menjadikan dunia Jembatan kebaikan Menuju akhirat Karena kita juga Tidak melaknat dunia Kita menggunakan Kendaraan dunia ini Untuk beramal soleh Menanam amal soleh Sehingga kita Panen kebaikannya Nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dari hukuman tersebut Imam Hassan al-Basri Mengutarakan Yang pertama Mereka akan Mendapatkan Angan-angan Atau menemukan dirinya Dalam angan-angan Yang tidak berkesudahan Maka dia punya Resolusi Ini 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 Maka Nabi SAW Mengingatkan kepada mereka Bahwasannya manusia Berdiri Lalu angan-angannya Ada di depan Sehingga Ajalnya ada di sampingnya Mereka sibuk Untuk mengejar Angan-angannya Mereka lupa Bahwa ajalnya Bisa datang Kapan saja Yang kedua Orang yang mendahulukan dunia Lalu melupakan akhirat Mereka akan Ditimpa dengan Rasa rakus Sehingga mereka Lupa akan Rasa syukur Mungkin ketika kita Mengatakan Kenapa ya Saya susah Untuk bersyukur Bisa saja Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Sifat rakus Dalam hati kita Disebabkan Karena kita Senantiasa mendahulukan Urusan dunia Dibandingkan Urusan akhirat Yang ketiga Yang tidak kalah Berbahayanya Adalah Allah bisa saja Mencabut Kenikmatan Dalam ibadah Coba kita Merasakan Apakah selama ini Kita masih Menikmati ibadah Atau sudah Tidak lagi Menikmati ibadah Ada orang yang ketika Solat Ingin cepat-cepat Selesai solat Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Membahagiakan dirinya Dengan solat Ya Bilal Arihna Bissala Wahai Bilal Bahagiakan kami Dengan solat Dengan adhanmu Maka Ayo kita periksa diri kita Semoga kita Tidak menjadi orang Yang menjadikan dunia ini Membuat kita lupa Akan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Nabi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Allahumma La tada'lana Dhanban Illa Ghafarta Ya Allah Saandainya Masih ada Dusa kami Ditahun-tahun kemarin Yang belum Engkau Ampuni Maka Tahun ini Ampuni Seluruh Dusa kami Ya Allah Wa la maridhan Illa Shafaita Saandainya Ada Saudara kami Atau diantara kami Orang tua kami Yang sedang sakit Yang belum Engkau Sembuhkan Maka Sembuhkan Tahun ini Ya Allah Wa la hajatan Min hawa Ijid dunia Wal akhirat Illa Qadaytaha Wa asartaha Saandainya Diantara kami Ada yang sedang Kesusahan Ditahun-tahun kemarin Maka Ditahun baru ini Mudahkan Segala urusannya Ya Allah Berikan Rezaki Yang mudah Banyak halal Lagi berberkah Amin Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Amin Ya Rabbil alamin Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah perjumpan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf At segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh